Oke bosku, ini akan dimulai penyiraman grip code ya, atau asfal curah Kita lihat nanti berapa kali penyiraman ya bosku Kalau kemarin itu ada tiga kali kalau nggak salah Muncok-muncok banget jauh Oke, sudah dimulai ya bosku Terima kasih telah menonton 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 Oke, ini ditutup ya bosku Pasang lagi polis lane Kita lihat apakah cuma sekali ya Kenapa harus langsung ditutup Oh, kemungkinan tunggu kering Baru di double lagi gitu mungkin bosku Nah, inilah ya bosku Setelah disiram frame coat Atau asfal curah Ini masih satu lapis ya Ini masih satu lapis Dan keinformasinya setelah Kering nanti Antara rentan waktu 2 sampai 2,5 jam Baru dilakukan penyiraman lagi bosku Semoga saja Jalan ini bisa Lebih baik ya Ke depannya Dan di depan kita ini juga Ada Paku bumi dari batang kelapa ya bosku Sudah terpasang Kebetulan hari ini cuacanya sangat terik ya bosku Jadi Pemiringannya Semoga lebih cepat Agar bisa dilakukan Penyiraman Satu kali lagi Dan di depan sana masih dilakukan penutupan yang bersama Eksapatur Eksapatur masih dilintangkan Agar Tidak ada Pengendara yang Menerobos Karena Jalan baru batu jomba ini sedang dilakukan Penyiraman Frame coat Jadi Kalau view dari atas Seperti ini ya bosku Sekilas kalau kita lihat Seperti di aspal ya Namun Ini hanya penyiraman Aspal cura ya Belum dilakukan Pengaspalan Ini tahap pertama Dilakukan Sebelum di aspal Cuman Kedepannya kita belum tahu Belum mendapat informasi Bahwa Jalan baru di batu jomba ini Apakah di aspal atau tidak ya Atau dilakukan Semenisasi atau rigid Jalan di beton Atau di cor Kita belum mendapatkan informasi Karena kita Sangat-sangat sulit mendapatkan informasi Bosku Dipadatkan lagi ya bosku Menggunakan alat Vibro Roller Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita perdekat lagi bosku Terima kasih telah menonton 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 Banyak yang terlumpas masyarakat Ya tapi ini kan masih asfalt curah ya bukan asfalt pada umumnya ya itu masih hal-hal yang lumrah lah menurut saya Kalau dia sudah ada asfal betulan asfal otmik baru deh kalau terkupas itu tanda tanya Oke giling lagi Oke Terima kasih 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 Ustaz Unek ma Oh, kenapa kasih panjilnya, ha? selamat menikmati 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 dan metode penyiraman free food kali ini berbeda dengan kemarin bos ya ini sambil berjalan ya supaya lebih merata bosku dan inilah hasilnya ya bosku setelah disiram seringkut sekilas seperti di aspal ya bosku namun ini masih hanya sekedar aspal curah ya yang tahap awal sebelum pengastalan ya bosku dan warnanya sangat hitam pekat ya bosku kita jalan ke depan ya bosku oke truk yang membawa free food pulang ke gudang ya bosku dan eksamator kembali menutup jalan sampai dengan saat ini belum diizinkan ya bosku untuk mobil roda keempat sampai truk roda empat ke atas ya bosku belum diizinkan sedangkan sepeda motor aja sampai dengan sore ini masih melintasi di luar polis lane bosku bangin bangin ya semoga saja jalan batu jombanis cepat dibuka secara umum ya bosku agar para sufir tidak terlalu jauh lagi keliling dari via lintas timur Sipulka lintas timur Roto Berapat maupun lewat Sipulka bosku sepeda aja di tanjaan masih mau dia mampu berat muatannya berapa ton itu bang? kalau muatannya ada 26 ton bang lebih dengan mobil sepuluh lah ya iya oke bosku dan jalan yang dibawah kembali ditutup ya bosku ya supaya frame code ini bisa lebih awet atau bisa dilengket ya bosku ya dengan matirannya dan proses penyiraman frame code ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian ya bosku ya bahkan kasat lantasnya pun hadir bosku nah ini dia ini kasat lantas ya bosku ya uuuh 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 selamat menikmati bos ada lagi menerobos polisi langsung ambil sikap tegas ya karena itu belum bisa dilewati bos terima kasih seperti di aspal ya bosku padahal ini hanya dikasih beringkut ya atau aspal curah ini bukan di aspal ya sekali lagi ini bukan di aspal terima kasih terima kasih terima kasih